Dunia seni di Jawa Barat, Utakmana, Kota Bandung, di Papaisan, Kumangpirang, Kreativitas. Salah sejina tarian ronggeng geber, anu dipiharap bakal ngarujong kreativitas masyarakat. Eta tariante bakal dipintonkan ke opat rebu penari, anu dikokolakan di Kota Bandung, 28 April nu bakal datang. Salah sejina tarian ronggeng geber, salah seorang budayawan mas nanu, ronggeng, mengerupa mediator antara manusia jeng Gustinu Mahasuci, anu dina masyarakat agraris raket jeng simbul kasuburan atau Dewi Seri. Samalah dina pantun ronggeng karasina, ronggeng patali jeng tujuh waktu atau sifat manusia anu ulah tepika disalimpangkan karena hal-hal anu negatif. Abah nanu miharap, etatari ronggeng teh mampu ngageng oknem masyarakat anu korupsi, salaki anu ngakaya pemajikan, atau wasing sahawai oknem anu nyurang lampah negatif, sangkan bisa disuci kendai turmual tepika ngalakonan etat lampah satu luina. Ari geber hartina kahayang anu positif. Abah nanu miharap, Bandung mampu ngarujong kreativitas masyarakat dinahal anu positif. Menyadarkan turun ke dunia itu menyadarkan orang yang korupsi, menyadarkan cuami yang menyakiti istrinya dan pemburu yang tidak jelas pemburuannya. Nah ini kehadiran ronggeng justru di dalam masyarakat tradisi kita itu adalah sebagai yang meruat atau ngalakonan etat. Yang mencucikan kembali, menyadarkan kembali para laki-laki atau para pejabat dan sebagainya, supaya janganlah korupsi, janganlah berbuat yang tidak baik. Dan kembalilah kehadiran ronggeng. Nah ini dengan tujuan, kenapa dengan kata ronggeng? Karena ronggeng dianggap oleh masyarakat sekarang itu negatif, berbau maksia, padahal tidak. Nah dari masyarakat tradisi kita itu, ronggeng adalah untuk tujuan cuti berkaitan dengan keselamatan, kemangguran, atau keseduran. Dan itu sebagai penyembuh. Ronggeng Geber bakal dipintonkan ku opat Rebu Penari poe Minggu 28 April di Kota Bandung, Nggoning, Meeling, Poe Antarisadunya. Etara rancangte diapresiasi ku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, Deddy Taufik. Dirinan nyindekan etak kegiatan bakal dikokolakan kalauan mayeng sabantauna, sangkan bekiria warga noilu biung dina budaya jeng pariwisata disakuliah Jawa Barat. Ya kita harapkan event ini nanti kita akan kolaborasikan, kita sinerjikan dengan beberapa kabupaten, kota. Ya mungkin juga kita untuk tarian ini yang sekarang kita fokus di Bandung untuk memperingati ini. Kemudian juga tadi sudah banyak yang hadir di sini dari Sulawesi, dari Sumatera Barat, dan dari yang lain, dari provinsi lain yang memeriahkan nanti pada saat World Dance Day ini, tepatnya tanggal 28 ya, 29 ya, 28 hari Minggu ini. Sejoro Nikitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Bandung, Keni Miharep, perak-perakan etak kegiatan di Kota Bandung Teh Bukalevol Regional Jawa Barat, sangkan mampu ngaronjatkan jumlah wisatawan Anung Ajug juga Kota Bandung. Liantik itu butuh rukun gawe jengmampirang industri, kawas perhotelan, kuliner jengsajabana. Harusnya bisa meningkatkan, makanya saya himbau, saya motivasi teman-teman, baik itu dari swasta maupun non-swasta ya. Dalam rangka penyelenggaran event di Kota Bandung itu minimal itu levelnya adalah regional Jawa Barat, syukur-syukur nasional dan internasional bahkan gitu. Nah kan kita dorong, jadi tidak hanya level Kota Bandung saja, tapi minimal harus regional Jawa Barat, nasional dan internasional. Nah dengan begitu kita bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, apalagi kalau ditambah dengan kolaborasi dengan industrinya. Kita kolaborasi dengan tur operator, dengan hotel-hotel, dengan juga pemilik objek wisata. Jadi dalam rangka mengunjungi atau menjadi peserta di dalam satu event besar ini, kita buatkan paket-paket wisatanya juga. Jadi mereka tidak hanya tinggal hanya selama event saja, tapi setelah dan mungkin sebelum event juga mereka sudah ada di Kota Bandung, dengan menikmati paket-paket wisata yang ditawarkan oleh teman-teman dari tur operator misalnya. Dan juga hotel-hotel juga bisa diharapkan untuk berperan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan event besar seperti ini. Misalnya menyelenggarakan promo-promo seperti itu, itu kan salah satu daya tarik untuk mendatangkan wisatawan juga nantinya. Eta tarian ronggeng geberte diharap mampu nyangking original rekor Indonesia, serta jaga bakal ngondang komunitas tari internasional.